Pemeran Islamic Fest Pemeran Islamic Fest Dari protes itu, Polsek menganti melakukan mediasi antara penyewasta dengan panitia pelaksana agar tidak terjadi kericuhan. Kami di sini berkumpul dari para tenan ini ingin mengajukan tuntutan Gatuh Ruki. Karena acara yang terselenggara ini tidak sesuai dengan ekspektasi, pengundungnya juga tidak sesuai dengan yang sudah diinfokan di awal. Bahwa yang datang akan ribuan orang, belasan ribu, bahkan puluhan ribu, tapi kenyataannya dari kemarin kita hanya beberapa orang saja. Mereka menjanjikan akan memberikan ribuan bagi tenan-tenan yang memutuskan mundur hari ini dari acara ini. Memberikan garansi 100%, ribuan uang tenan, tapi kita masih tunggu dari pihak panitia, yaitu Pak Alvin dari FAUS, untuk memberikan kejelasan kapan kita akan dapat uang ribuan. Jadi gambaran secara umum adalah, ya sebagian tenan memprotes di hari pertama acara kami bahwasannya acaranya kok sepi. Maka sebagian tenan komplain, maka kami dari penyelenggara tentu tidak ingin mentuali misi apapun, maka kami berlakukan suatu aturan yang cukup fair insya Allah. Jadi bagi kami insya Allah tetap yakin dan akan melaksanakan kegiatan ini sampai selesai, sampai tanggal 27 Oktober. Dan insya Allah kami juga yakin, alhamdulillah secara trafik juga sangat tinggi, kami insya Allah yakin minimal 15 ribu visitor, 30 ribu visitor. Namun terkait dengan tenan-tenan yang sudah komplain, insya Allah kami fasilitasi apabila mau mengundurkan diri dan insya Allah akan kami livan sepenuhnya. Meski banyak penyewa yang protes dan mengundurkan diri, namun sebagian penyewa lain tetap melanjutkan pameran Islamic Fest 2024. Dengan kejadian ini, pihak panitia masih optimis, mampu menarik 15 ribu pengunjung selama pameran. Mohd Amin, CTV